Media Malaysia sebut Timnas Indonesia sukses buat Argentina cemas. Duel Timnas Indonesia versus Argentina pada Senin, 19 Juni 2023, di Stadion Utama Kilora Bung Karno Jakarta turut menjadi sorotan media Malaysia. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari La Albisileste. Dua gol kemenangan tim pemenang Piala Dunia 2022 tersebut dicetak oleh Leandro Paredes dan Cristian Romero. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia tampil di bawah tekanan. Bayangkan saja berdasarkan statistik versi ESPN, Timnas Indonesia hanya mencatat 26 persen penguasaan bola malam itu. Argentina mencatatkan 74 persen penguasaan bola. Kendati demikian, skuad asuhan Shintayung beberapa kali mengancam gawang Argentina. Timnas Indonesia mendapatkan dua peluang emas untuk mencetak gol. Peluang pertama tentu datang pada menit ke-45 plus 4 saat Ivar Jenner memanfaatkan umpan silang dari Dimas Derajat. Sementara peluang terbaik berikutnya lahir dari kepala Elkan Bagot memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Sayang, dua peluang tersebut gagal membuahkan gol untuk skuad Garuda. Dua peluang tersebut mampu dimentahkan oleh penampilan gemilang Emiliano Martinez di bawah Mistar Argentina. Di luar itu, timnas Indonesia juga tampil Spartan saat melawan tim peringkat pertama dunia tersebut. Salah satu yang jadi sorotan adalah keberhasilan Asnawi Mangkuala mengunci dua pemain sayap kiri Argentina malam itu, yaitu Nicolas Gonzalez dan Alejandro Garnacho. Tekelnya kepada Garnacho pada menit ke-89 jadi momen ikonik dalam laga tersebut. Meski kalah, penampilan merah putih pada malam tersebut banyak mendapatkan sorotan media asal Malaysia. Beberapa media asal Malaysia mengaku sangat memuji penampilan para pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Media asal Malaysia, berita harian singgung perjuangan timnas Indonesia yang sanggup membuat tim Tenggo cemas sepanjang pertandingan. Indonesia yang saat ini berada di peringkat ke-149 dunia, jelas tak tinggal diam. Pulis media berita harian, Indonesia sukses membuat Argentina cemas. Saat pertandingan memasuki penghubung babak pertama, Emiliano Martinez dengan gemilang menggagalkan peluang menyamakan kedudukan dari Ivar Jenner. Sebelum sang keeper juga menggagalkan sundulan Elkan Bagot. Lanjut artikel tersebut, media Malaysia lainnya yaitu Makan Bola juga menilai timnas Argentina sempat tertekan saat menghadapi timnas Indonesia. Masuknya bintang muda Manchester United, Alejandro Garnaccio. Pada menit ke-60 memberikan tambahan tenaga bagi Argentina yang mulai tertekan oleh desakan dan dukungan luar biasa dari fans Indonesia di Gelora Bung Karno, tulis Makan Bola. Sementara media olahraga terkemuka di Malaysia lainnya, yaitu New Street Times dan Harian Metro tidak membuat berita apapun tentang laga bersejarah tersebut.